Silahkan Bapak Dekan. Terima kasih. Setelah tadi kita mendengarkan pemaparan dari Pak Anies Baswedan yang memukau kita tadi, ada beberapa poin penting yang kita bisa pelajari dan kemudian menjadi bagian dari inspirasi dalam konteks kuliah kebangsaan kita kali ini, maka kita tiba di sesi panel diskusi. Kami sudah memilihkan lima orang panelis yang akan membantu kita memperdalam, memfokuskan lagi beberapa hal yang terkait dengan pemaparan Pak Anies. Tentu ini di latar belakangnya adalah background dari panelis kita masing-masing yang tadi sudah diperkenalkan. Pak Anies, saya mohon untuk nanti bisa memberikan jawaban-jawaban dan mendiskusikan beberapa pertanyaan dan barangkali komentar dari para panelis. Kita mulai dari yang pertama, panelis pertama, Ketua BEM Visib UI, Saudara Ravka Rilo. Silahkan. Assalamualaikum Pak Anies, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ravka Rilo Afi, bisa dipanggil Ravka. Sekarang menjabat sebagai Ketua BEM Visib UI 2023. Sebelum mulai nih Pak Anies, saya mohon izin untuk manggil Pak Anies sebagai Mas Anies. Karena di Visib UI kita terkenalkan budaya untuk memanggil dosen dengan sebutan Mas dan Mbak. Jadi karena Pak Anies lagi di Visib UI, saya izin menggunakan Mas Anies ya untuk kuliah kebangsaan kali ini. Mas Anies, sebelum mulai saya mau nanya nih, pas lagi berangkat ke Depok nih, ke Universitas Indonesia, ke kampus kita tercinta, bagaimana pemandangan di luar Pak? Pemandangan saat komputer ke sini, Mas Anies. Iya, pas lagi berjalan ke sini sambil menjawab begitu banyak pertanyaan di HP, jadi gak lihat jalan kanan-kiri. Tau-tau udah sampai di depan gerbang. Tapi secara umum, pemandangannya pemandangan kepadatan lalu lintas, dan kalau lihat ke atas, tentu saja suasana kota Jakarta, Jabodetabek, yang pada hari-hari ini sedang menghadapi masalah polusi udara. Kira-kira itu ya tujuannya. Mas Anies, seperti layaknya polusi udara yang istilahnya mengepung kota Jakarta kita ini, kita mahasiswa sedang dalam kondisi yang sama, kita sedang dalam kabut. Kenapa kita dalam kondisi kabut? Salah satu aspek dari mahasiswa yang mereka paling khawatirkan adalah seputar karir. Mereka seputar karir. Mereka terjebak dalam kondisi prekariat. Kondisi prekariat. Mohon maaf apakah makanya sudah terdengar jelas mas Anies? Mereka terjebak dalam kondisi prekariat, di mana mereka mengalami ketidakpastian dalam hal karir. Mereka mengalami kebingungan akan seperti apa karir mereka ke depannya. Salah satu gagasan yang ingin diwujudkan oleh mas Anies adalah karir yang lebih layak, karir yang lebih merata untuk tenaga kerja di Indonesia. Oleh karena itu mas Anies, bagai pertanyaan pembuka, bagaimana tanggapan mas Anies untuk pemerataan karir dan inklusifitas karir yang layak bagi anak muda yang telah akan berkarir ke depannya. Untuk pertanyaan pertama seperti itu dulu mas Anies. Oh langsung pertanyaan aja ya. Karena saya usul Pak moderator kalau boleh. Kan ada lima penanggap, kalau boleh disampaikan beberapa supaya bisa langsung. Supaya waktunya efisien. Baik, saya akan lanjutkan ke pertanyaan saya berikutnya. Kemudian yang kedua mas Anies, salah satu kajian yang kami sedang lakukan di BMPCPUI, oleh Departemen Kajian dan Aksi Strategis berkutat di pendidikan tinggi. Salah satu masalah utama di pendidikan tinggi sekarang adalah komersialisasi pendidikan tinggi yang membuat berbagai masalah. Salah satunya yang mungkin teman-teman di sini merasakan adalah kenaikan bayi operasional pendidikan yang melonjak tinggi. Kemudian belum pastinya kestaraan untuk masuk ke pendidikan tinggi lebih lanjut. Sedangkan salah satu gagasan yang mas Anies ingin utarakan adalah bagaimana caranya meningkatkan aksesibilitas untuk pendidikan tinggi. Oleh karena itu bagaimana mas Anies menanggapi kontradiksi antara aksesibilitas pendidikan tinggi dengan isu komersialisasi pendidikan tinggi tersebut. Kemudian yang ketiga mas Anies, mas Anies sangat sering menggunakan diksi perubahan. Perubahan yang mana itu adalah suatu kata yang bersayap, memiliki banyak makna. Perubahan apabila tidak ditanggapi secara layak dan secara visioner akan menghasilkan pergumulan di bawahnya. Mengapa? Karena perubahan itu mengubah tatanan sosial yang sebelumnya ada. Jadi bagaimana mas Anies ingin mewujudkan perubahan, sektor apa saja yang akan diwujudkan perubahan tersebut dan bagaimana perubahan tersebut tetap sifatnya holistik dan integral. Tetap menyatukan masyarakat yang ada di Indonesia, bukan malah memecah belah, mendikotomi atau mempolarisasi masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia. Untuk pertanyaan saya yang keempat, tadi mas Anies sempat mengusung, oh sudah stop dulu ya. Baik terima kasih itu dulu dari saya. Ya makasih, kalau ke mahasiswa panggilnya apa? Mas juga. Biar gak salah gitu. Bung, Bung. Oke, Bung. Oke, Bung Ravka, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, ini yang disampaikan Bung Ravka ini menggambarkan apa yang menjadi aspirasi begitu banyak. Sudah sekolah, sudah kuliah, ketika itu semua selesai ternyata lapangan pekerjaannya terbatas. Sementara kita sering bilang, jangan beri ikannya, beri kailnya. Ya beri kailnya, masalahnya kolamnya udah habis di kapling-kapling. Jadi gak bisa tuh, pakai kail yang ada. Nah, saya melihat begini, tadi saya sampaikan soal pertumbuhan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi itu apa? Pertumbuhan ekonomi artinya kegiatan perekonomian yang bertambah. Kegiatan perekonomian yang bertambah yang harus menyerap lapangan kerja. Paling banyak di mana? Paling banyak di sektor mikro dan kecil. Paling cepat menyerap lapangan pekerjaan. Jadi, ketika saat ini konsentrasi perekonomian itu hanya mayoritas ya, 50% lebih di Pulau Jawa. Itu artinya penyediaan lapangan pekerjaan juga berada di Pulau Jawa. Sementara yang pada kuliah ada di mana-mana. Ujungnya dari mulai SMA banyak yang sudah pindah ke Jawa. Kuliahnya di Jawa, supaya dapat pekerjaan di Jawa. Nah, itu yang harus kita selesaikan. Jadi, saya melihat solusinya dalam jangka pendek adalah penyediaan lapangan pekerjaan dengan mendorong sektor mikro. Cara mendorong sektor mikro bagaimana? Beberapa hal. Satu, insentif fiskal diberikan. Jadi, misalnya rendahnya pajak untuk sektor mikro. Itu insentif fiskal. Yang kedua, diberikan akses permodalan. Bank-bank milik negara dapat arahan untuk membantu yang mikro dan kecil. Sehingga mereka mengejar KPI-nya itu bukan pada return yang tinggi, tapi KPI-nya pada penyediaan lapangan pekerjaan lewat sektor mikro. Jadi, berbondong-bondong mencari usaha mikro untuk dibiayai. Usaha mikro, salah satu tantangan utamanya adalah pembiayaan. Dibuat agar persaratan untuk pembiayaan menjadi lebih serhana. Hari ini, seringkali meminjam uang untuk kegiatan mikro, persaratannya sama kompleksnya dengan meminjam uang untuk skala menengah dan besar. Dan efeknya usaha mikro sering sekali sulit untuk berkembang. Yang ketiga, zonasi yang harus diubah. Kenapa? Banyak sekarang industri rumahan yang memerlukan izin. Tapi kalau zonasinya tidak memungkinkan, Anda tidak bisa izin. Saya contoh, misalnya Bung Ravka, rumahnya di sebuah kawasan perumahan begitu, lalu Ravka punya kegiatan usaha untuk membuat kaos-kaos, topi-topi. Lalu Ravka ingin dapat izin usaha supaya bisa dapat NPWP, supaya dapat IUMK, izin usaha mikro kecil. Kalau punya NPWP, punya IUMK, maka Anda bisa daftar ke pasar online. Bisa jualan online. Tapi begitu mengajukan izin, dilihat lokasinya di mana? Di rumah. Nah, ini bukan zona usaha. Karena bukan zona usaha, tidak dikeluarkan izin usaha. Padahal Anda tidak membuat pabrik, Anda tidak membuat pertokohan. Ini adalah usaha rumahan yang hanya pasca satu ruangan di kamar Anda. Itu sektor mikro. Nah, di sisi pemerintah, aturan zonasinya harus melakukan penyesuaian. Jadi, dengan cara begitu, hal-hal ini nampaknya kecil-kecil teknis. Tapi itulah yang akan membukakan lapangan pekerjaan ketika sektor mikro itu dibuka. Hal yang kedua, terkait dengan komersialisasi pendidikan tinggi. Setuju sekali, kalau boleh saya berbagi sedikit rekam jejak Prof. Aji. Saya menulis tentang ini tahun 97. Judulnya, Industrialisasi Pendidikan Tinggi. Dan saya mengkhawatirkan sekali, tahun 97 gejala industrialisasi sudah masuk di perguruan tinggi di Indonesia. Dan ini gejala yang sekarang kita rasakan dampaknya. Jadi, 97 ke sekarang itu, itu 25 tahun. Nanti saya bisa bagi ke Anda artikel itu. Kami termasuk melihat perguruan tinggi dan pendidikan, semua pengeluaran negara untuk ini jangan dipandang sebagai biaya. Tapi harus dipandang sebagai investasi. Karena itu, kita tidak usah ragu untuk mengeluarkan anggaran yang cukup agar pendidikan tinggi bisa menjadi tempat untuk pendidikan, tempat untuk pelatihan, pelatihan untuk saintifik, dan juga tempat pengembangan ilmu. Tidak dibebani tugas untuk mencari dana untuk kegiatannya. Negara yang harus hadir. Jadi kami melihat, biaya kuliah yang sekarang tinggi harus diubah menjadi biaya kuliah yang murah, yang terjangkau oleh seluruh keluarga yang ada di Indonesia. Jadi, UKT ya, sekarang istilahnya UKT. Supaya apa? Pengelola universitas itu konsentrasi pada pengembangan ilmu, pengembangan ilmu pengetahuan, konsentrasi pada pengembangan pendidikan, dan bukan semata-mata pada aspek bisnis dari universitas ini. Kalau tidak, mahasiswa pun dipandang sebagai revenue stream, dipandang sebagai customer sumber pendanaan. Dari mana mulainya? Bukan dari rektornya, bukan dari dekannya, tapi justru dari kebijakan dari pemerintah pusatnya. Justru itu yang harus diubah. Kalau itu tidak diubah, dekan rektor terkunci itu. Nah, kami melihat ini harus diubah. Dan untuk Indonesia, nilai yang dialokasikan, itu tidak sebanding dengan manfaat yang akan kita dapat. Ini saya rasa Prof. Haji, kita semua, Prof. Bambang, ini kita semua adalah generasi yang dulu dapat biaya kuliah yang amat murah. Sehingga anak bukan siapa-siapa bisa kuliah di UI, ITB, UGM, IPB, dan lain-lain. Dan ini yang harus kita kembalikan. Rekrutmennya meritokratik, biayanya justru ditanggung oleh negara sebagai bagian dari investasi. Kemudian yang ketiga soal perubahan. Nah, perubahan ini sebetulnya terjawab nomor dua tadi. Apa ini mau diteruskan komersialisasi ini? Tidak mau diubah. Kalau komersialisasi tidak mau diubah, tidak usah ada perubahan. Justru perubahan itu, justru kita ingin mengubah. Apa? Mengubah agar keluarga-keluarga di Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan pendidikannya, kebutuhan kesehatannya dengan harga yang terjangkau, dengan kesempatan yang setara. Jadi perubahan yang kita dorong, itu perubahan terkait dengan aspek keadilan. Kebijakan-kebijakan yang disusun harus memasukkan aspek keadilan dalam penyusunannya. Kalau dimasukkan aspek keadilan, maka setiap Anda menyusun kebijakan, ada pertanyaan yang harus dijawab. Sudahkah kebijakan ini memenuhi aspek keadilan? Apapun yang dibuat. Begitu aspek keadilan itu dimasukkan, maka mindset kita langsung berubah. Mindset kita langsung berubah. Dan ini yang kita ingin bawa. Jadi kemudian harapannya, misalnya biaya pendidikan. Sudahkah biaya pendidikan kita memenuhi aspek keadilan? Kalau belum, koreksi. Perubahannya ada aspek itu. Begitu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Anies. Ini pertanyaan pembuka yang sudah sangat masuk kepada materi-materi kuliah tadi. Ada pengayaan. Saya persilahkan pada panelis kedua, Prof. Valina Singgal, untuk berikan pertanyaan, komentar. Terima kasih kepada Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Tadi saya sudah mendengarkan peparan dari Pak Anies sebagai bakal calon presiden. Dan tadi mengemukakan mengenai pandangan Pak Anies, gagasan, pemikiran mengenai bagaimana membangun Indonesia yang lebih baik ke depannya. Saya kira tadi itu menarik mengenai soal bagaimana membangun mindset yang baru tadi itu. Jadi tidak hanya berpikir dalam skala lokal, tapi global sebagai warga dunia. Tapi pada pihak lain, tadi dikatakan oleh Pak Anies, bahwa kita menghadapi satu tantangan yang hebat terkait dengan kualitas superdaya manusia kita yang masih sangat jauh dari harapan. Misalnya data mengenai SDI kita itu bisa menggambarkan mengenai kualitas SDM kita. Tahun 2022 Indonesia itu ada di peringkat nomor 130 SDI-nya dari 180 negara. Kemudian kalau dibandingkan dengan negara lainnya, kita juga jauh tertinggal. Misalnya dengan Malaysia, mereka ada di peringkat nomor 62. Atau dengan Singapura bahkan, ya jauh sekali. Nomor 11 Singapura bahkan. Korea Selatan nomor 23. Nah tadi Pak Anies mengatakan mengenai perlunya dibuka kesempatan atau akses yang setara, yang berkeadilan. itu sebagai muara. Tadi itu untuk mencapai Indonesia lebih baik. Itu apa namanya, kaitannya mungkin untuk mencapai Indonesia emas 2045. Namun pada pihak lain Pak Anies, ini tentu berkaitan dengan soal kebijakan. Makanya tadi Pak Anies mengatakan, syaratnya itu adalah kita membangun demokrasi yang sehat. Tetapi kalau kita mengacu kepada berbagai data penilaian terhadap demokrasi kita, itu tidak terlalu mengembirakan hasilnya itu. Mulai dari misalnya penilaian dari IDEA, Penilaian dari EEO, Economic Intelligence Unit di Inggris, kemudian ID, Indonesia Demokrasi Index, itu memperlihatkan bahwa ada penurunan demokrasi regresi, penurunan dari kualitas demokrasi Indonesia. Katakan kita flout demokrasi, demokrasi yang cacat. Nah ini kalau dikaitkan dengan tadi ingin membangun demokrasi yang sehat, mungkin Pak Anies bisa menjelaskan pada para mahasiswa di sini, seperti apa demokrasi yang sehat itu, dan bagaimana langkah-langkah strategis apa yang akan dilakukan oleh Pak Anies nanti, apabila terpilih sebagai pemimpin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Saya rasa ada dua pertanyaan utama tadi ya. Mindset global yang harus berubah. Mindset global dan yang terakhir demokrasi yang sehat. Ya, terima kasih Prof. Falina. Kita sepakat sekali Prof terkait pentingnya meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Dan ketika kita bicara tentang kualitas manusia Indonesia ya tadi dimulai dari sehat dan lain-lain. Nah kita kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, memang skor kita belum tinggi. Catatan kami ini menyebutkan bahwa skor kita di Human Development Index itu 72,91 di tahun 2022. Dan Indonesia ini berada di nomor 130 dari 199. 130 dari nomor 199. Jadi kita bukan berada di yang atas. Nah, tapi memang PR kita adalah membereskan gap domestiknya, Bu. Jadi kalau HDI itu diambil di Jabodetabek, penduduknya 30 juta, itu sama dengan seluruh penduduk Malaysia, lebih banyak daripada Indonesia, mungkin HDI kita akan tinggi. Tapi begitu kita HDI seluruh Indonesia, disitu PR kita. Jadi dalam kompetisi antar dunia, antar wilayah dunia, mungkin dengan human capital yang ada di wilayah-wilayah utama jumlahnya cukup untuk berkompetisi dengan dunia. Tapi problem kita itu adalah gap antara yang di wilayah maju seperti Jabodetabek dengan di daerah-daerah. Nah itulah yang kemudian menyebabkan skor kita juga menjadi rendah. Karena overall dari 270 sekian orang. Nah kami melihat ketimpangan ini harus dibereskan dengan kesehatan dan pendidikan, sehingga ada kesetaraan kualitas manusia. Kalau boleh usul menggunakan istilahnya kualitas manusia, bukan kualitas sumber daya manusia. Supaya manusia dipandang bukan sebagai faktor produksi dalam perekonomian, tapi manusia sebagai entitas lengkap termasuk aspek kebudayaannya. Nah kami pandang ini sebagai satu, karena di luar juga menggunakan istilah human development index, human capital. Nah kami memandang ketimpangan ini harus dibereskan supaya tingkat global kita juga akan baik, itu human capitalnya. Kemudian yang kedua, demokrasi. Ini yang terkait dengan demokrasi. Saya lihat tadi soal HDI, gap kita itu tinggi sekali Bu. Di Jakarta itu 81, sementara ketika sampai kepada wilayah, itu bisa sampai di bawah 60-an. Ada yang gapnya tinggi. Kembali kepada soal demokrasi, kami melihat demokrasi ini, seperti sampaikan Prof. Falina, saya rasa penting, ada tanda-tanda peringkat penilaian demokrasi kita ini menurun. Nah, bagaimana ini diperbaiki? Menurut saya nomor satu, adalah menghargai institusi politik yang ada. Institusi ini harus dihormati, dihargai, dan jangan diperkuat, justru diperlemah institusi politik. Dan yang kedua, kami melihat pentingnya untuk menjaga agar keseimbangan antar badan, antar lembaga, itu dibuat selalu bisa melakukan check and balance. Kecenderungan ketika berada di dalam kekuasaan, itu menginginkan supaya dikurangi ceknya, dan balancenya lebih banyak kepada pemegang kekuasaan. Itu insting seluruh dunia. Tapi bagi orang yang berpandangan demokrat, maka yang diperlukan justru iklim check and balance yang sehat, supaya output dari kebijakan itu melalui proses review, proses deliberasi yang membuat kualitasnya lebih baik. Jadi kami melihat check and balance. Yang ketiga, adalah terkait dengan iklim di masyarakat. Kebebasan berekspresi, kebebasan berorganisasi, kebebasan berserikat, itu dihargai, dihormati, dan bila ada aspirasi kepentingan dari pemegang kewenangan untuk melakukan pembatasan, maka itu diproses melalui hukum. Sehingga tidak melalui pengadilan, bukan diproses melalui tindakan eksekutif. Karena ini dalam rangka menjaga kehidupan demokrasi tetap sehat. Lalu kami melihat pilar demokrasi pers, itu dijaga kebebasannya. Selama pers dan dunia, sekarang ada dunia media sosial, itu tetap menjadi ruang terbuka untuk berekspresi, maka proses menjaga demokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Lalu yang keempat, adalah Indonesia negara yang besar, kekuasaan antara pusat dan daerah, harus tetap dijaga keeseimbangannya. Resentralisasi, itu justru bisa mengurangi kualitas demokrasi, delivery demokrasi. Karena banyak urusan-urusan yang lebih dekat dengan rakyat, harusnya dikerjakan oleh pemerintah yang berada dekat dengan rakyat. Karena itu kami melihat, desentralisasi, devolusi, dekonsentrasi, itu bagian dari demokratisasi yang harus dipertahankan. Tapi kalau ada kecenderungan melakukan resentralisasi, maka itu sesungguhnya juga memangkas kewenangan daerah untuk mengeksekusi banyak program-program. Jadi kami harus lihat aspek institusi, kemudian aspek check and balance, aspek masyarakat, aspek kebebasan, dan aspek perimbangan pusat dan daerah. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Anies. Tadi ada beberapa hal yang mesti digaris bawahi, tadi ditekankan ya, kualitas manusia, bukan sekedar sumber daya ya, karena ini larinya komoditas nanti ya. Jadi menarik, human capital. Lalu berikutnya dalam konteks demokrasi sehat, tadi ada empat hal disampaikan, penghargai institusi yang ada, keseimbangan antar lembaga dalam hal ini, check and balances, tetap dijaga, iklim yang mendukung kebebasan bicara, berbicara, dan kalau ada persoalan, mestinya jalur hukum yang dipakai, bukan jalur kekuasaan. Terakhir tadi, keseimbangan relasi pusat dan daerah, itu kata kunci penting, desentralisasi ya, menjadi bagian yang penting. Baik, saya persilahkan sekarang pada panelis yang ketiga, Profesor Sudarsono, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih Pak Dekan, Pak Anies, saya Sudarsono, Koordinator Research Cluster, Economy, Organization, and Society, di Departemen Sosiologi. Saya mencatat tiga kata kunci penting tadi, pertama, Indonesia mempengaruhi, yang kedua, kemandirian, termasuk kemandirian pangan, dan ketiga, keadilan. Saya hanya ingin menyoroti tiga hal, yaitu, Indonesia mempengaruhi di bidang pangan, kemudian di bidang tenaga kerja, dan keadilan. Indonesia mempengaruhi di bidang pangan, riset kami di Sosiologi Ekonomi, menemukan fenomena trojan altruism. Contohnya adalah gandum. Seolah-olah kita menerima bantuan budi baik dari negara lain, kita tidak memproduksi, tapi sekarang kita ketagihan, dan konsumsi 11 juta ton per tahun gandum. Dari sini tentu kita belum mandiri. Trojan altruism yang kedua adalah tenaga kerja. Kami sudah publikasi di jurnal Skopus, kehadiran tenaga kerja asing di Indonesia itu terindikasi trojan altruism. Ini amoral dalam perspektif Sosiologi Ekonomi. And moral embeddedness of market. Nah jadi tadi senang sekali ada rencana untuk kemandirian Indonesia mempengaruhi di bidang pangan. Tapi bagaimana dengan 11 juta ton impor gandum setiap tahun, yang tidak pernah dibahas oleh siapapun di dalam pengambilan keputusan di Indonesia. Oleh sebab itu kami ingin mendengarkan gagasan Pak Anies terkait dengan kedaulatan, kemandirian, dan keamanan food security khususnya dengan impor gandum yang sangat besar. Yang kedua adalah kesulitan kita Pak Anies dalam kemandirian pangan ini. Riset kami menemukan bahwa kita telah konsumsi begitu besar karbohidrat dan gula. Ini karena simbolik value dari makanan-makanan ini sangat dominan dibanding material value-nya. Sementara material value dari komoditas ini tinggi itu mempengaruhi konsumsi kita. Sehingga ada double kill dari persoalan pangan ini. Yaitu konsumsinya begitu besar kita terbelenggu oleh simbolik value yang dominan dan material value yang tinggi mengakibatkan penyakit degeneratif yang luar biasa. Saya belum melihat dari tokoh-tokoh yang berbicara ini untuk mengatasi persoalan double kill dalam konsumsi tinggi akibat persoalan sosiologis yaitu simbolik value yang dominan dari material value gula dan karbohidrat. Ini penting karena Bapak sudah mendiklariskan untuk mempengaruhi di bidang pangan, tapi Bapak belum menyinggung mengenai 11 juta ton impor gandum dan belum menyinggung bagaimana merubah pola konsumsi kita karena persoalan sosiologis tadi, bukan persoalan ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami sudah mempublikasikan mengenai trojan altruism bidang tenaga kerja asing, khususnya TKA China di Morowali. Ini sudah publikasi di jurnal Skopus. Bagaimana Bapak akan Indonesia mempengaruhi di bidang tenaga kerja di mana kita justru terbuka terhadap trojan altruism, altruistic behavior di dalam, dan ini yang trojan bukan yang genuine. Seolah-olah baik membantu tenaga kerja atau membantu pangan, tapi sebenarnya dibalik itu ada strategi yang kita sangat rugi. Ini yang belum disinggung. Yang ketiga adalah tentang keadilan. Tahun 2002, 31 Desember 2002, saya menulis di Kompas yang merisokkan tentang hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang terbukti tahun 2023, semua bicara mengenai menengok lagi hasil amandemen. Tapi persoalannya adalah amandemen kita sangat elitis, hanya dipikirkan oleh kepentingan-kepentingan elit. Dari segi sosiologi, banyak teman-teman sedang berpikir tentang Undang-Undang Dasar sebagai bukan hanya tata negara, tapi juga tata perubahan sosial. Bagaimana di sana tercermin keterwakilan inklusifitas dari golongan-golongan mayoritas. Misalnya petani, tenaga kerja, dan juga golongan rentan yang lain. Banyak negara di dalam konstitusinya sudah ada affirmative action mengenai golongan-golongan mayoritas. Seperti di India, juga di Filipina. Itu sangat jelas sekali Undang-Undang Dasarnya yang berpihak kepada aspek-aspek inklusif dan keterwakilan golongan mayoritas ini. Bahkan yang kedua, satu lagi ada aspek konstitusionalitas yang harus kita jaga di dalam Undang-Undang Dasar. Saya ingin mendengarkan tiga aspek tadi. Satu, kemandirian pangan, mempengaruhi pangan, tenaga kerja, dan keadilan yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Pak Anis, ada tiga isu tadi yang disampaikan oleh Prof. Dar. Saya persilakan. Ya, terima kasih Prof. Sudarsono. Menarik ini Pak terkait Trojan Altruism. Ini wacana oleh Jen Beckert. Pertama kali memulai gagasan ini. Saya rasa itu sebuah pendekatan yang menarik dalam kita membaca fenomena yang sekarang ini sedang terjadi. Nah, pertama tadi terkait dengan pangan. Terkait dengan pangan, ini nyambung dengan pertanyaan kedua. Saya merasakan hal yang sama, Pak. Kami itu concern sekali. Karena tadi Bapak nyebutkan dengan istilah apa ya? Symbolic value. Jadi, saya ini salah satu hal yang saya rasakan. Saya keliling ke banyak tempat. Ada perasaan begini. Makanan itu enak kalau manis. Padahal enak itu tidak harus manis. Itu symbolic value. Jadi, saya ini kalau kemana-mana tidak pernah mau pakai gula, Pak. Minum tanpa gula, sebisa mungkin tanpa gula. Karena sesuatu yang enak itu tidak harus dengan gula. Nah, ini persis cocok, Pak. Ini soal symbolic value. Di kita ada pergeser yang harus dikampanyekan, Pak. Menurut saya harus ada kampanye yang serius soal penanganan ini. Dan ini mulainya dari mana? Ini mulainya justru dari usia dini, Pak. Kenapa? Karena rasa itu dikenalkan di usia dini. Bila anak-anak tidak dikenalkan dengan rasanya singkong di usia dini, dia sulit untuk suka singkong di besok hari. Bila dia tidak dikenalkan dengan rasanya ketela, bukan ketela, singkong ketela. Kentang, kemudian banyak sekali jenis-jenis makanan sehat. James Heckman, seorang penerima hadiah Nobel bidang ekonomi. Dia menunjukkan sebuah model, Pak. Karena itu dia menerima hadiah Nobel. Bahwa investasi terbesar, maaf, investasi dengan return terbesar di bidang pendidikan adalah investasi di usia dini. Biaya pendidikan usia dini, dan aspek apa? Salah satu yang disebut aspek makanan, Pak. Karena ketika di usia dini tidak diinvestasikan pendidikan cara makan yang benar, maka di usia lanjut, dia akan menjadi beban masyarakat dengan segala macam bawaan sakitnya. Bila dia tidak dibiasakan hidup sehat dari usia dini, nanti di ujung sana kita akan merasakan. Jadi dia bahkan model ini sampai menerima hadiah Nobel, Pak, untuk bidang ekonomi. Jadi kami jawab yang kedua dulu, Pak. Yang kedua bahwa kita harus mengubah mindset tentang konsumsi. Mengubahnya dari mana? Dari anak-anak. Dan anak-anak ini bisa bawa ke orang tua. Itu terbukti di banyak negara, Pak. Indomie itu cukai anak-anak, dan kemudian orang tuanya jadi ikut suka indomie di negara-negara asing, karena anak-anak yang suka indomie. Masuk di anak-anak, kemudian keluarga. Membuat diferensiasi. Apa yang terasa enak dan sehat, apa yang terasa enak dan tidak sehat. Unsur sehat dan tidak itu penting. Ini harus ada arah dari pemerintah, harus ada program, dan kemudian public campaign. Lalu yang pertama tadi soal pangan. Pangan ini kami melihat harus ada secara serius kebijakan mengumpulkan pelaku-pelaku bahwa orientasi kita adalah kemandirian. Bukan pemenuhan kebutuhan. Kalau sekedar pemenuhan kebutuhan, maka itu bisa diambil lewat impor. Tapi kalau kemandirian itu orientasinya, maka usahakan untuk produksi sendiri. Karena bicaranya kemandirian. Jadi menurut saya arah kebijakannya, pelaku-pelakunya banyak, Pak. Bila mereka diarahkan oleh negara untuk berorientasi pada kemandirian, bukan sekedar pemenuhan, maka itu akan terjadi. Kami melihat kemarin ketika kita membentuk kelas menengah tumbuh, konsumsi meningkat, lalu produksi dalam negeri belum memenuhi, diambil import untuk mengisi kekurangan konsumsi kebutuhan dalam negeri. Tapi harusnya di produksi dalam negerinya ditingkatkan, importnya dikurangi. Tapi yang terjadi program ini bablas, kesan saya bablas. Dan kemudian kita akhirnya mengalami, bisa dibilang, ketergantungan pada impor. Nah, ada produk-produk, Pak, yang membutuhkan ekologi, ekosistem yang belum tentu di Indonesia ada. Ada. Ada produk-produk yang membutuhkan tempat produksi dengan ketinggian tertentu. Yang di tempat kita belum tentu ada. Jadi kami melihat komoditas itu di gentrack saja, Pak. Mana yang memang secara ekosistem Indonesia bisa ditumbuhkan, kita tumbuhkan. Mana yang ekosistem Indonesia tidak bisa, dibuat mekanismenya sehingga kita memiliki portfolio dan bukan ketergantungan pada satu dua pelaku. Karena ekosistem kita belum tentu cocok untuk seluruh jenis tanaman. Ini fakta juga. Karena itulah kenapa ada sentra-sentra industri, industri pangan. Karena memang ada ekosistem yang berbeda. Nah, jadi kami melihat untuk pangan seperti itu. Yang terakhir tadi terkait keadilan, Pak. Dan ini faktornya harus ada prioritasisasi, Pak. Kalau di undang-undang dasar tentu prosesnya amandemen, saya tidak masuk kepada amandemen, Prof. Tapi saya masuknya kepada level eksekusi. Bagaimana di tingkat pemerintahan itu faktor keadilan menjadi prioritas. Ketika faktor keadilan menjadi prioritas, dia harus menjawab siapa dapat apa, berapa besar, kapan, di mana. It's a political economy question yang harus dijawab. Nah, jawabannya harus memberikan kesetaraan. Jadi, saya beri contoh, Pak. Misalnya, kita membangun jalan tol yang saya pernah sampaikan. Kita membangun jalan tol ratusan kilometer. Itu kita melakukan pembebasan lahan. Lebarnya mungkin 80 meter sepanjang itu. Nah, ketika lahan itu dibebaskan, maka kepermilikan atas lahan itu pindah kepada investor. Rakyat di sana melepaskan dan terima uang. Habis itu selesai. Bisnis selesai. Tapi bila itu bukan diambil alih, tapi itu dianggap sebagai penyertaan modal dalam bentuk tanah, sesuai dengan ukurannya, maka sampai kapanpun tol itu ada, rakyat pemilik tanah itu, dia akan bisa ikut mendapatkan keuntungan atas tol yang dibangun di atas tanah dia. Itu yang saya maksud. Jadi, keadilan itu di situ. Lalu pertanyaan berikutnya, tol saja lah, nggak usah jauh-jauh. Tol, rest area. Rest area itu tanah milik seseorang atau milik sekeluarga, dijual pak. Yang beli siapa? Orang dari Jakarta. Lalu tempat itu menjadi tempat istirahatnya ribuan mobil tiap minggu. Dan yang menjual itu, kalau dia lihat, dia menyesal. Kenapa dulu tanah itu saya jual? Saya tidak tahu itu bakal jadi rest area. Bayangkan kalau itu menjadi milik kooperasi desa itu. Milik kooperasi kecamatan itu. Sampai kapanpun rest area itu ada, masyarakat di sana mendapatkan manfaatnya. Jadi, bukan tolnya yang diubah, tapi cara mendistribusikan manfaat dari tol itu yang diubah. Manfaatnya harus menjawab-menjawab. Who gets what, when, where, how much? Dan di situ harus ada rakyat kebanyakan yang terlibat secara langsung di proyek ini. Itu aspek keadilan yang kami bayangkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Anies. Jadi ulasan yang menarik tadi ya. Rupanya di dalam konteks konsumsi tadi lebih tinggi simbolik value-nya ya. Ketimbang fungsinya itu sendiri. Dan tadi jawaban Mas Anies, Pak Anies ini menarik sekali ya. Memang rasa harus disosialisasikan dari sejak dini ya. Karena dari awal sekali investasinya di masa anak-anak. Pak Anies riset saya justru menunjukkan, riset saya menunjukkan kedaulatan rasa atau kedaulatan selera kita hilang. Kita enggak punya lagi. Didrive oleh satu kekuatan ekonomi tertentu di luar. Nampaknya begitu. Menarik ya. Kedaulatan selera. Kedaulatan rasa. Ada homogenisasi ya? Ada. Selera itu kemudian di frame oleh satu. Kita di komunitas enggak punya lagi kedaulatan selera. Itu diskusi yang menarik. Dan tadi mengenai keadilan sebagai prioritas di setiap langkah. Bukan pada persoalan konstitusinya, tapi pada pelaksanaan sehari-hari. Baik. Kita sekarang sampai pada giliran panelis keempat. Mbak Asrah, silakan. Terima kasih banyak Pak Dekan untuk waktunya. Selamat siang Pak Anies. Selamat siang. Ini siang ya? Pagi menjelang siang. Pengen lihat ke bawah Pak. Sudah ada petunjuk angka tiga. Nah ini mau lihat Pak Dekan juga pasti nanti udah kasih tanda-tanda. Jadi lihat ke depan aja. Saya kira tadi di awal ini sudah sangat baik. Terima kasih Pak Anies tadi sudah memulai dengan kata HI. Pertanyaannya untuk mahasiswa HI. Tapi debar-debar juga ini enggak ada yang jawab gitu ya. Tapi ya saya kira tadi tanda-tanda baik lah buat HI. Kemudian tadi Bapak memulai pemaparan dengan Indonesia menjadi pemain global. Nah ini kata yang kemudian sebenarnya ketika bertugas menjadi panelis ini coba saya cari tadinya di dalam berapa kutipan-kutipan Bapak gitu ya. Yang saya enggak nemu tadinya. Jadi berbahagia hari ini diawali paparannya dengan kata menjadi pemain global Pak. Namun kemudian untuk menjadi pemain global kita paham bahwa tentu harus ada strateginya. Profil seperti apa yang ingin kita tampilkan tentunya. Dan kalau kita melihat dari sisi pembangunan misalnya saya merujuk di laporan Sustainable Development Report yang menunjukkan angka kita walaupun ada kecenderungan meningkat untuk capaian sustainable tapi tetap tidak baik-baik aja angkanya. Dari 17 goals yang kita targetkan belum ada yang sedemikian rupa tercapai. Bahkan masih sekitar 8-9 goals itu yang belum tercapai sama sekali. Masih stagnan. Misalnya terutama di isu lingkungan. Nah tadi berkaitan dengan Bapak menyinggung soal kita menjadi pusat reasonable energy. Kemudian bagaimana kita akan memasangkan pembangunan gitu. Ini dilema-dilema yang muncul terkait bagaimana kita akan menggunakan strategi dalam menyimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan lingkungan. Jadi saya kira ini saya belum dengar tadi Bapak mungkin bisa menjelaskan lebih jauh arah pembangunan seperti apa yang akan kita yang seharusnya Indonesia lakukan di kedepan untuk bisa memastikan keberlangsungan lingkungan dan juga pertumbuhan ekonomi yang tentu untuk sejahteraan semua masyarakat Indonesia. Dan tentu juga capaian-capaian ini akan membangun profil global kita gitu ya Pak. Di gender gap misalnya kita masih masuk tadi juga mungkin sudah disinggung. Kita ada di level yang sangat, saya ingat saya di level 92 dari 160 negara. Kemudian di daesai global kita ada di level 44 dari 64 negara yang disurve oleh Institute of Management Development gitu. Dan ini semua saya kira menunjukkan kita punya PR besar untuk menjadi pemain global. Nah kira-kira dalam pandangan Bapak apa sih yang harus kita lakukan dan strategi seperti apa untuk kemudian menghadapi ataupun untuk mencapai yang namanya menjadi pemain global tadi. Itu satu. Yang kedua, tadi bicara pembangunan, pemain global. Yang kedua, berkaitan dengan strategi bagaimana kita terkait dengan pemain global tadi, saya kira bukan pemainnya saja, tapi bagaimana kita membangun yang namanya kepemimpinan global, kepemimpinan global. Jadi leadership kita secara global yang seperti apa dan strategi diplomasi seperti apa yang kita ingin acu ke sana. Saya mencatat kita terlibat di 260 organisasi internasional yang kemudian masih terus menjadi tanah tanya, benefitnya untuk Indonesia apa, kosnya besar, benefitnya seperti apa. Kemudian kita terlibat di FTA, perjanjian perdagangan bebas bilateral dengan 18 negara yang juga seringkali mendapat protes dari kelompok-kelompok masyarakat sipil, karena dianggap tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat Indonesia misalnya. Kemudian kita juga, saya kira kita bisa melihat bagaimana kita muncul sebagai middle power, disebut-sebut di dalam surveinya Lawi Institute, ASEAN Power Index kita meningkat, kita ada di level 7 negara, peringkat ke-7, tapi nampaknya kita belum jelas nih melihat arah multilateralism yang kemudian dipertanyakan, kemudian kemunculan dalam 5 tahun terakhir mungkin bisa disebut seperti itu, atau 1 dekade terakhir bicara tentang me first policy. Jadi ini semua menurut saya jadi tantangan besar, kita ada di dalam persaingan US-China gitu ya. Seperti apa sih posisi kita untuk yang akan kita gunakan untuk membangun kepemimpinan global tadi gitu. Saya kira itu waktu habis Pak, jadi mohon izin. Terima kasih banyak. Bagaimana menjadi pemain global dan bagaimana mengembangkan global leadership tadi ya. Baik, silahkan Pak Anies. Kita memiliki, makasih Prof, kita memiliki komitmen-komitmen global Prof, yang kita tanda tangani di level internasional, banyak sekali itu. Nah, PR yang kita miliki dan insya Allah ini yang akan kita kerjakan, menerjemahkan itu menjadi ukuran kinerja baik kementerian maupun pemerintah daerah. Sehingga itu dicapai, selama itu hanya tanda tangan, lalu tidak menjadi KPI bagi kementerian-kementerian, tidak jadi KPI dari daerah, tidak ada yang mengeksekusi. Sebagai contoh, kita punya komitmen untuk pendidikan anak usia dini, itu harus universal semuanya di tahun 2030. Itu kita tanda tangan nih, tahun 2015. Jadi by 2030, semua anak Indonesia harus ada pendidikan anak usia dini. Nah, itu harus diturunkan. Jadi menjadi apa? Semua perminta daerah, kan daerah nih eksekusinya, harus membangun paut, harus membangun TK di semua wilayah. Nah, itu yang saya maksud, ini soal manajemen. Jadi kami melihat penekanannya pada teknokrasi, supaya komitmen-komitmen global kita itu bisa dieksekusi, sehingga ketika nanti di absen, itu tercapai. Nah, kita ini komitmen ada, tapi eksekusinya lemah. Itu yang menurut saya harus diperbaiki. Saya pernah merasakan berada di kementerian, membuat komitmen, ketika diturunkan ke daerah, itu tidak menjadi sebuah tekanan yang daerah harus laksanakan. Kenapa? Karena di pusat tidak ada instrumennya. Nah, itu harus bisa dibuat sebetulnya. Bagaimana DAU, bagaimana DAK itu ditransfer bila program ini jalan, Ibrahim ini jalan. Kalau tidak jalan, DAK, DAU-nya bisa dikelola itu. Nah, selama ini itu belum, itu perlu jadi perhatian. Jadi, kalau kita melihat ada daerah yang memiliki komitmen dalam isu macam-macam nih, tadi perlindungan perempuan, isu lingkungan, isu pendidikan, isu kesehatan, ya karena daerah itu memang pemimpinnya mau mengerjakan. Tapi bukan karena dari pusat ada arahan, direction untuk dieksekusi. Kemudian, saya ingin komentar sedikit yang terkait dengan kepemimpinan global. Kami melihat terkait dengan kepemimpinan global ini, kita perlu lebih banyak lagi orang-orang yang mau berada di wilayah internasional. Karena itu saya selalu menghancurkan bahwa jangan pernah memandang orang Indonesia yang memilih kerja di perusahaan multinasional di luar negeri atau perusahaan di lembaga-lembaga multilateral global itu sebagai orang yang tidak nasionalis. Mereka justru membawa nama Indonesia di persaturan global. Dan kita ingin kebijakan-kebijakan yang dibuat di lembaga-lembaga internasional itu memiliki flavor Indonesia, memiliki nuansa Indonesia. Karena ada orang-orang Indonesia yang berada di sana. Dan mereka lah yang menjadi gara terdepan kita. Jadi, mereka berada di sana itu penting. Nah, di Asia hari ini India dan Filipina yang banyak plus Jepang, Indonesia tidak. Dan kita punya kecerdungan kalau tidak pulang, tidak nasionalis. Tidak, menurut saya mereka bisa menjadi seorang nasionalis dan berkaya di level global dan bawa manfaat bagi Indonesia di lembaga-lembaga internasional. Harus lebih banyak lagi orang-orang Indonesia yang berada di sana. Nah, kemudian kita juga membutuhkan partisipasi aktif di dunia global. Kami contohkan Jakarta saja, Bu. Ketika saya bertugas di Jakarta, banyak sekali forum kota. Forum kota ini. Yang ternyata selama ini kami absen Jakarta itu. Lalu saya ikut. Semua forum-forum global, saya datang dan membawa pengalaman Jakarta. Dan kemudian saya di C40, namanya C40 itu City 40. 40 kota terbesar dunia dan terpilih menjadi wakil ketua. Ketuanya adalah wali kota London, wakilnya gubernur Tokyo dan gubernur DKI Jakarta. Dan kemudian apa yang terjadi? Kita ikut mewarnai di dalam arah kebijakan kota-kota besar dunia. Jadi kami melihat Indonesia harus hadir, Indonesia jangan minder, Indonesia harus percaya diri kalau berada di forum-forum global, membawa pengalaman, menggawa gagasan, dan tunjukkan kepada mereka bahwa kita punya kekayaan pengalaman yang luar biasa. Jadi kepemimpinan global ini tidak otomatis dan tidak hanya dititipkan di kementerian luar negeri, justru harus melibatkan berbagai unsur. Lalu yang terakhir ketika kita berbicara di forum-forum global itu, mewakili Indonesia penting sekali merumuskan apa yang menjadi national interest kita. Sebelum berada di dalam forum global itu. Karena begitu di dalam forum global, kita harus bisa memperjuangkan apa yang menjadi national interest kita di dalam spesifik isu. Jadi ini yang biasa kami lakukan kalau mau dalam pertemuan-pertemuan global, kumpulkan siapa yang relevan, stakeholdernya, mereka diminta untuk merumuskan apa yang perlu diperjuangkan di dalam forum-forum ini. Dan kalau itu terlembagakan, maka kapan saja bisa diselenggarakan. Begitu Prof, terima kasih. Baik, menarik sekali. Menarik. Mbak Asra, ini bukan pekerjaan kementerian luar negeri, tapi dari awal sekali, justru dari paling bawah, komunitas kita di luar yang harus jadi ambasador, jadi duta besar untuk memperkenalkan kita. Kemudian masuk perlahan-lahan. Oke, silakan. Bagaimana merespon soal konstelasi global? Kalau boleh kami usul ke depan, kita memposisikan sebagai negara non-aligned, negara yang non-block, bebas aktif, tetapi value-based, berbasis pada nilai. Kita memiliki nilai yang kita pegang. Sehingga dalam mengambil sikap di dalam konstelasi global, itu berbasiskan nilai, bukan berbasiskan transaksional siapa untung, siapa rugi. Karena aktor apa, saya nanti, misalnya begini, ada teman kita, sahabat kita, negara lain, yang ternyata menganeksasi tetangganya. Ini teman loh, kita punya mitra dagang yang banyak nih. Dia aneksasi negara sebelahnya. Kita mau diam, atau kita mau aktif. Nah kami melihat, kita harus punya nilai. Bila salah satu nilai yang kita pegang adalah menghormati kedaulatan negara, maka kita bisa bilang, Anda teman saya, tapi yang Anda kerjakan tidak benar. Dan itu tidak boleh ditoleransi. Menurut saya value-based ini penting, karena itu menjadi pegangan dalam kita navigasi di dalam kancah global. Itu saja mungkin tambahannya. Makasih. Baik. Nari. Bebas aktif, tetapi tetap perhatikan value ya, sebagai standar untuk kita berinteraksi dengan negara lain. Terima kasih sekali. Baik. Manelis yang terakhir, ada saudari. Silahkan. Halo Bapak Anies dan halo Bung Danuna Visip. Semoga di sesi terakhir masih sama-sama semangat hingga akhir acara nanti. Perkenalkan kembali, saya Raka Ayu. Pada saat ini sedang menjabat sebagai Wakil Ketua BNVSIP UI 2023. Mungkin saya langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Cukup menarik ya, acara kita hari ini bertajuk Hendak Kemana Indonesia Kita. Indonesia di sini kan meliputi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat kelompok-kelompok yang paling rentan, dan di dalamnya juga termasuk ada masyarakat adat sebagai bagian dari kelompok rentan yang tampaknya belum secara masif dikawal isunya oleh negara. Dalam hal ini, mari kita berfokus kepada komitmen Indonesia dalam mewujudkan hak asasi manusia. Pada Maret 2023 lalu, Indonesia telah secara resmi merilis poin-poin rekomendasi dari Universal Periodic Review, yang dimana salah satu rekomendasi tersebut diterima oleh Indonesia, yaitu untuk memperkuat pelindungan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah dan juga VPIC, atau Free Prior Informed Consent bila ada program pembangunan. Perlu diingat bahwa isu mengenai hak masyarakat adat ini juga seringkali menyebabkan adanya hipermarginalitas, yang dimana kelompok yang disasar rentan berlapis, meliputi kelompok rentan seperti orang tua, perempuan, anak-anak, bahkan hingga disabilitas. Kita sudah memiliki RUU masyarakat adat yang bahkan telah masuk di prolegnas 2024. Namun, isu yang cukup disoroti oleh beberapa akademisi dan juga aktivis yang bergerak di isu ini, adalah definisi serta diksi pemaknaan dari masyarakat adat itu sendiri yang seringkali masih bersifat begitu kriterial, seperti adanya sekelompok orang yang hidup secara turun-menurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal-usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan perataan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Namun, bagaimana dengan kelompok masyarakat adat yang tidak tercakup di dalam definisi tersebut? Contohnya, kita bisa melihat bahwa ada masyarakat suku pasar balik yang sebagai kelompok kecil yang terdampak dari adanya pembangunan IKN yang bahkan tidak dapat memperjuangkan hak-haknya hanya karena mereka tidak masuk ke dalam definisi masyarakat yang berlaku. Karena adanya realitas demografis dan juga geografis yang lebih berakam yang belum dapat diakui ke dalam definisi masyarakat adat yang begitu kriterial tadi. Bagaimana kiranya menurut Bapak, negara bisa memfasilitasi serta mengantisipasi hal tersebut dan apa yang seharusnya negara lakukan dengan melakukan langkah yang konkret seperti apa? Itu pertanyaan pertama terkait masyarakat adat. Yang kedua, merujuk ke materi tadi juga, Bapak Anies tadi melihat bahwa untuk mencapai persatuan di Indonesia ada tiga variabel utama yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan. Di antaranya adalah kebutuhan pokok, akses pendidikan, dan juga kesetaraan. Saya tertarik untuk berfokus kepada poin pemerataan akses kesehatan. Salah satu isu yang masih urgent hingga sekarang adalah realitas akses menuju aborsi yang sehat dan aman bagi setiap kelompok. Dalam hal ini, pada Maret 2023 lalu Indonesia juga lagi-lagi telah menyatakan komitmennya untuk mengadopsi rekomendasi UPR atas harmonisasi UU dan juga kebijakan untuk memastikan akses kepada pelayanan aborsi yang aman. Apabila merujuk kepada UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, memang telah disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi dengan adanya pengecualian. Yang pertama, adanya indikasi medical condition, yang kedua kehamilan akibat perkosaan. Namun untuk percaraan kedua, di mana aborsi bisa dilakukan apabila ada perkosaan, masih juga dilandasi oleh percaraan bahwa aborsi oleh korban perkosaan hanya dapat dilakukan atas syarat 40 hari setelah menstruasi. Tentunya hal ini masih menjadi perdebatan, sebab bagaimana jika kehamilan baru diketahui misalkan satu hari sebelum menstruasi. Bagaimana dengan perempuan yang dipaksa dan ditekan atas berbagai faktor relasi kuasa untuk tidak menggugurkan janin hasil perkosaannya. Bagaimana jika hal ini terjadi kepada para korban yang masih anak sekolah yang harus melahirkan dan membesarkan anak yang bahkan mereka tidak ingin lahirkan dan besarkan. Apakah kemudian percaraan-percaraan dalam hal ini, dalam pengecualian ini hakikatnya telah merepresentasikan komitmen negara untuk mengawal isu kesehatan reproduksi dan seksual di Indonesia secara menyeluruh. Bagaimana tanggapan Bapak Anies terhadap hal ini dan apakah langkah konkret seperti apa yang menurut Bapak bisa lakukan oleh Indonesia untuk membenasi situasi seperti ini. Untuk pertanyaan yang terakhir, apabila tadi kita sudah berfokus kepada poin kesehatan, saya ingin mencoba untuk berfokus pada akses pendidikan dan kesehatan. Saya percaya bahwa pendidikan berperan penting dalam membentuk subjektivitas, persepsi, serta kesadaran semua individu mengenai pentingnya hak atas akses menuju kesehatan serta akses terhadap perewatan dan kesehatan itu sendiri. Kini mari kita berkaca kepada realitas tersebut di sektor pendidikan. Saya rasa dua pertanyaan yang tajam. Yang pertama menyangkut hak-hak masyarakat adat, kebetulan sudah ada undang-undang mengenai hak-hak masyarakat adat, tetapi cakupan dari undang-undang tadi barangkali justru mengeksklud kelompok-kelompok tertentu. Lalu yang kedua, saya rasa terkait dengan kesehatan reproduksi. Secara khusus tadi ada kasus-kasus yang terkait dengan misalnya aborsi yang dapat dipertanggungjawabkan dan berikut problem-problemanya. Terima kasih. Jadi Raka Ayu ya, terima kasih pertanyaannya, komentarnya, dan kalau boleh saya coba mendekati persoalan masyarakat ini setara dengan pengalaman kami. Kebetulan pengalaman kami bertugas di Jakarta itu di kawasan yang ada jenis masyarakat kompleks, kelas menengah, dan ada jenis masyarakat kampung. Yang di situ kelas secara status sosial ekonomi itu lebih rendah. Dan kemudian kampung juga ada kampung yang lebih padat, kumuh. Nah, apa yang ini kebetulan pas sebelum masuk dengan Prof. Aziz saya sempat cerita. Cara mendekatinya, nomor satu, pemerintah jangan merasa karena punya kewenangan maka memerintah dengan selera. Tapi memerintah itu, kewenangan itu digunakan untuk mengambil keputusan, yang mendasarkan pada empat prinsip. Ini pendekatan, satu adalah prinsip keadilan kestaraan, yang kedua kepentingan umum, yang ketiga data informasi, science, yang keempat undang-undang regulasi. Urutannya begitu raka, bukan dibalik. Karena kalau dibalik pakai undang-undang dulu, aturan, maka seluruhnya hilang. Prinsipnya begitu. Lalu, di dalam proses formulasi kebijakan, jangan berpretensi seperti tahu semua solusi atas semua masalah. Itu penting sekali. Ya memang kami memegang tanda tangan, tapi bukan berarti memegang pengetahuan. bukan berarti mengetahui semua detail konsekuensi dari setiap kebijakan. Lalu apa yang terkait dengan kampung ini contohnya. Maka kita libatkan, tadi saya ceritakan nih, di ruangan pas belum ke sini. Satu, akademisi. Peneliti, akademisi. Yang kedua, aktivis yang berada di dalam kancah ini. Aktivis sosial, NGO-NGO yang terlibat. Yang ketiga, adalah libatkan unsur pemerintah. Yang keempat, unsur masyarakatnya di situ. Yang kelima, fasilitator. Sehingga, bukan pemerintah fasilitatornya, memang ada pihak lain yang menjadi fasilitator. Pemerintah itu menjadi salah satu unsur. Jadi dua hal tadi, itu didekati dengan cara begitu. Bukan dengan seleranya, pikiran saya sendiri, bukan. Tapi justru kumpulkan. Empat unsur tadi, dengan ada fasilitator, lalu terjadi debate, policy formulation. Dari situ nanti akan muncul. Nah, itu yang kami kerjakan di Jakarta. Dan apa yang terjadi, masyarakat kampung pun, dengan keputusan-keputusan yang dibuat itu, mereka menyetujui. Kenapa? Karena mereka terlibat di dalam proses. Panjang prosesnya. Menguji kesabaran semua yang terlibat. Betul-betul, jangan dibayangkan sekali ketemuan. Puluhan kali pertemuan. Karena masyarakat kampung punya aspirasi yang di antara mereka juga beda-beda. Bukan satu. Dan yang menjadi peneliti, datang dengan contoh-contoh bagaimana dipraktekkan di negara ini. Bagaimana di antara ini. Jadi, masyarakat adat itu kan bukan hanya ada di Indonesia, di seluruh dunia. Apa sih tugasnya akademisi? Dia memperkaya perspektif atas opsi. Karena akademisi itu yang punya perspektif komparatif dunia. Kemudian NGO, dia punya perspektif pengalaman di lapangan, dia bisa mengutarakannya lebih sistematis dibandingkan warganya. Lalu warga yang paling punya interest-nya di situ. Lalu pemerintah yang punya kewenangan, yang punya fiskal. Nah, ketika itu dibahas, maka solusi yang muncul, solusi yang berkeadilan. Itu pendekatan yang akan saya gunakan menghadapi situasi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini saking asiknya dengerin dari tadi. Sudah lima panelis ya. Menyajikan, mengajukan pertanyaan. Dan kemudian kita mendengarkan jawaban-jawaban, respon sebalik dari Pak Anies. Beberapa hal yang saya bisa catat di sini adalah justru Pak Anies menawarkan bagaimana kita melihat dari sisi yang paling bawah terlebih dahulu tadi ya. Di komunitas, di pada kelompok-kelompok yang memang langsung berhadapan dengan persoalan-persoalan itu. Lalu yang terakhir tadi ditegaskan ketika menyusun policy, kebijakan, memang harus jelas betul-betul ada data secara keilmuan seperti apa dan aturan-naturannya seperti apa. Jadi pelibatan berbagai stakeholder yang, tapi yang jelas tadi waktunya jadi enggak cepat ya. Sebenarnya seringkali kita perlu respons untuk policy yang cukup panjang. Nah ini yang harus kemudian kita pelajari sama-sama bagaimana menyelesaikannya. Pak Anies, sudah ada lima panelis bertanya dan memberikan komentarnya. Apakah berkenan untuk menerima pertanyaan dari floor mahasiswa? Oke, mahasiswa siapkan pertanyaannya. Dua saja, siapkan secara singkat. Saudara Rafka bisa bantu untuk memilih siapa? Mahasiswa baru atau mahasiswa lama? Mahasiswa baru mahasiswa lama diperbolehkan. Silahkan, silahkan. Silahkan. Baik, Mas Rafka boleh bantu? Silahkan. Yang mana? Oke, sebutkan nama dari prodi apa dan angkatannya ya. Silahkan. Yang mana Mas Rafka? Silahkan, sebelah mana? Makili? Yang enggak pakai jakun? Melambahkan? Perpuan? Ya, ada. Ya, ya, ada. Ya, ya. Baju putih ya. Ya, satu lagi. Yang kerudung hitam? Silahkan. Nanti kita nanya ya. Ya, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Saji atas kesempatannya. Dan Mas Anus. Nama Prodi sudah singkat ya. Baik, perkenalkan nama saya Farel Alfariza Kuniwan dari Prodi Ilmu Politik. Panggilannya? Nama panggilannya? Nama panggilannya Farel. Ya, izin bertanya Mas Anis. Apabila Mas Anis terpilih menjadi presiden nantinya, menjadi presiden ke-8. Ya, izinkan saya melanjutkan. Bahwa saat ini, sebelum pendaftaran Mas Anis didukung oleh tiga partai. Yang misalkan nantinya akan terpilih, berarti akan tiga partai menjadi tim pemerintah. Sedangkan Mas Anis pasti punya kebijakan. Dan kebijakan pasti ada dasar hukumnya, yaitu undang-undang ataupun peraturan lainnya, yang harus disetujui oleh DPR. Apabila misalkan DPR hanya yang mendukung pemerintah adalah tiga, berbanding dengan oposisi yang lainnya, apakah bagaimana strategi Mas Anis untuk bisa membuat kebijakan yang bisa diterima oleh seluruh fraksi khususnya di DPR. Agar kebijakan-kebijakan yang Mas Anis harapkan, ataupun yang dirancang oleh Mas Anis dan tim pemenangan, ataupun tim lainnya, dalam merancang Indonesia kemana, ke masa hadapan, itu seperti apa. Terima kasih. Sebelumnya, selamat pagi menjelang siang semuanya. Saya izin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu atas kesempatannya untuk bertanya. Perkenalkan saya Irma Josepin dari Ilmu Hubungan Internasional 2023. Sebelumnya, dari pemaparan sampai tanya jawab oleh para panelis pada hari ini, Panis Baswedan seringkali menyebutkan kata kesejahteraan dalam jawaban maupun pemaparannya. Nah Pak, kebetulan saya berasal dari keluarga dengan ayah seorang PNS. Saya ingin bertanya kepada Bapak, mengenai mencapai kesejahteraan tersebut, apa yang akan Bapak lakukan sebagai Presiden jika nantinya terpilih? Padahal, utang janji Bapak pada PNS, pada saat pandemi, waktu itu saja belum Bapak lunasi mengenai pinjaman gaji para PNS yang Bapak gunakan untuk menangani pandemi pada saat itu. Beberapa PNS menyatakan bahwa beberapa persen dari gaji mereka belum dikembalikan oleh Bapak. Jadi bagaimana pertanggung jawaban Bapak nantinya untuk hal tersebut dan untuk kesejahteraan Indonesia ke depannya. Saya juga menyadari bahwa ada beberapa pertanyaan daripada para panelis di depan tadi yang belum sempat Bapak jawab, yaitu mengenai strategi diplomatik Indonesia sebagai pemimpin global dan juga mengenai realitas permasalahan aborsi yang belum terselesaikan dan belum mencakup korban-korban kekerasan seksual di Indonesia ini. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas kesempatan ya. Perkenalkan nama saya Alia Alkeltsar, saya dari jurusan Antropologi Sosial. Oke, baik pertanyaan saya yang pertama adalah, jadi Pak yang seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya kontribusi dalam pemilu itu ibu-ibunya lebih banyak, Pak. Jadi kalau kita bisa lihat, kalau misalnya lagi pada pemilu tuh, pasti lebih banyak ibu-ibu yang banyak kontribusi kan, kayak ayo kita pilih Pak Anies, ayo kita pilih bapak-bapak yang lain dan sebagainya. Tapi Pak, apakah sebenarnya para ibu-ibu ini sudah mendapatkan semacam sosialisasi gitu Pak? Sepertinya tuh sebagaimana sih Pak, seorang pemimpin yang baik itu seperti apa dan apa yang sebenarnya Bapak sedang tuju? Dan pertanyaan saya adalah, apakah sebelumnya sudah ada sosialisasi mengenai untuk memilih pemimpin yang tepat untuk masa depan nanti kepada ibu-ibu khususnya Pak? Nah, dan berikutnya pertanyaan saya adalah, Pak, kita teman-teman yang punya, yang sudah mendapatkan beasiswa LPDP itu selalu digitalkan gitu ya Pak, bilang katanya kuliah yang jauh jangan lupa pulang. Tapi gimana kalau misalnya kita ketika pulang, sumber dayanya tuh tidak mengkualifikasi kita sebagai seorang mahasiswa Pak? Jadi kita selalu diberi tahu bahwa ayo pulang, berikan dampak ke negara kita sendiri. Tapi ketika kita pulang, justru kita sebagai SDM yang berkualitas malah disiasiakan Pak. Jadi bagaimana Pak, kontribusi negara untuk kita sebagai SDM yang memang berkualitas? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya, tiga penanya mahasiswa. Pak Anies, kalau panelis-panelisnya yang bertanya saya agak tenang, kalau mahasiswa yang bertanya saya gak begitu tenang nih Pak Anies. Benar Pak, begini Pak? Sudah seharusnya seperti ini. Ya, harus begini ya. Harus begini. Terima kasih. Silahkan Pak Anies. Di sini letak serunya kampus, jadi ada kebebasan berekspresi. Nah, pertama begini, Farel, terima kasih. Ketika tadi Farel cerita tentang partai yang mengusung, lalu bagaimana nanti mengatur kebijakannya? Ketika di DPR kemudian berada dalam posisi bukan mayoritas. Nah, tentu secara umum kita ingin agar partai yang diperolehannya di pebutuh juga tinggi. Itu perinci pertama satu. Karena itu yang diperjuangkan bukan hanya eksekutif, tapi juga legislatif. Tapi pada akhirnya, kekuatan proposal kebijakan itu pada konten kebijakannya. Ketika kebijakannya itu berorientasi kepada masyarakat banyak, memberikan manfaat, maka eksekutif, pemerintah, itu bisa mengkomunikasikan pada publik dan meminta dukungan publik. Karena untuk kepentingan masyarakat. Nah, kami merasakan ketika di Jakarta dulu, saya mengikuti pilkada tidak bersama dengan pilek. Jadi partai yang mendukung, ada 9 partai di dalam DPRD, dan yang mendukung kami hanya 2. 2. Yang 7 tidak, tidak di dalam posisi mendukung. Tapi apa yang terjadi? Persuasi, sampaikan gagasan yang tadi saya sampaikan, gagasan disampaikan, argumen dibangun, data-data dikumpulkan. Sehingga itu menjadi sebuah kekuatan. Jadi kita melihat kekuatan ide, kepentingan umum itu sebagai faktor terbesar. Nah, kalau kebijakannya, contoh nih. Kalau kebijakannya tidak mementingkan kepentingan umum, kemudian dia partisan, maka dia perlu otot politik buat jalan. Karena kalau tidak ada otot politik, ide itu tidak bisa jalan. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan data, dia tidak menggunakan dasar saintifik, karena itu dia putusnya otot politik. Tapi ide yang baik, ide yang memberikan manfaat pada orang banyak, itu idenya sendiri punya otot. Ide yang sendiri punya daya tarik, ide yang sendiri bisa jalan. Jadi, saya melihat bahwa cara itu yang harus kita gunakan. Gitu ya, Farel. Terima kasih. Jadi, nah kemudian pertanyaan yang kedua. Dari namanya Septi ya. Septi. Septi, terima kasih atas pertanyaan itu. Saya ingin ceritakan bagi yang tidak tahu konteksnya. Tentang pertanyaan apa, gaji ASN, PNS yang ditahan. Bicara kesejahteraan, bicara ini. Saya ingin disampaikan, ketika terjadi pandemi, maka pemerintah-pemerintah daerah, termasuk pemerintah pusat, harus melakukan penggeseran anggaran. Untuk apa? Untuk membantu penanganan COVID. Dua aspek. Aspek kesehatan, dan aspek jaminan sosial. Kenapa jaminan sosial? Karena warga diminta untuk di rumah. Dengan warga diminta untuk di rumah, maka mereka tidak bisa mendapatkan. Banyak sekali warga yang tidak punya pendapat rutin. Mereka yang pendapatannya harian, otomatis hilang pendapatannya. Yang pendapatannya bulanan, mereka masih bisa menganjalkan gaji, pekerjaannya masih dipertahankan. Nah, di Jakarta jumlah penerima bantuan sosial di Jakarta itu jumlahnya 900 ribu, yang normal. Ketika terjadi pandemi, maka tukang bakso tidak jualan, kaki lima tidak jualan, op tidak jualan. Semua itu berada di rumah yang asalnya 900 ribu, yang harus ditanggung oleh pemerintah karena berada di dalam posisi tidak punya pendapatan yang cukup. Itu meningkat angkanya sampai sekitar 3,3 juta keluarga. Di 900 ribu itu keluarga. 1,6 juta yang harus ditangani. Saya coba cek datanya sebentar ya, supaya tidak keliru. Jadi, ketika kemudian jumlahnya melonjak, saya beritahu angka ini karena bergeser. Kalau tidak salah di awal itu 2,4, sesudah itu menjadi 1,6. Karena kemudian ada penyesuaian terkait dengan perubahan kondisi mereka. Nah, Anda bayangkan, ketika bantuan sosial yang 900 ribu itu, 900 ribu keluarga terima, lalu berubah menjadi 2,4 juta yang harus terima. Itu artinya 2 per 3 penduduk Jakarta harus diberi uang oleh pemerintah, harus diberi bantuan sembahk oleh pemerintah. Jadi, saya sebagai gubernur pada waktu itu, mengumpulkan ASN dan saya membuat rekaman, kalau boleh BEM dan itu saya berikan nanti link rekaman, tidak ya rekaman ya. Pada waktu itu saya berbicara pada seluruh ASN. Sekarang ini ada uang nilainya 1,6 triliun, mau dipakai untuk 60 ribu ASN atau mau dipakai untuk menghidupi 2,4 juta keluarga di seluruh Jakarta. Itu TKD-nya, Tunjangan Kinerja Daerah. Jadi saya katakan pada ASN, kami teruskan uang ini pada Anda dan diterima oleh 60 ribu ASN. Atau Anda hibahkan uang ini kepada warga Jakarta dan beritahu anak istri, suami, bahwa uang itu bukan diberikan untuk pemerintah, uang itu diberikan pada tetangga Anda yang hari ini tidak punya pendapatan karena mereka terdampak oleh pandemi. Kabar di mana mereka? Kabarkan pada mereka bahwa ini adalah bantuan sosial dari Anda untuk mereka. Jadi ini bukan uang potongan, bukan, bukan dipotong untuk kredit, bukan, bukan. Ini adalah Anda diminta untuk mengurangi dan bukan gajinya, tapi tunjangan kinerjanya. Dan di Jakarta, tunjangan itu cukup besar. Jadi kalau Anda masuk ke Jakarta, itu first graduate, nilainya bisa 19 juta. Bisa lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan lain. Apa? Kita membutuhkan bantuan ini untuk memberikan, karena kita tidak perlu. Jadi dibagi dua, 25 persen dihibahkan, 25 persen ditahan, dan dikembalikan ketika anggaran kita sudah kembali. Oke? Jadi 25 persen itu hibah, memang diberikan. Potongnya 50 persen. Lalu 25 persen tidak dikembalikan, 25 persen dikembalikan. Nah, jadi pemotongan itu bukan pemotongan untuk beli alat kesehatan, bukan pemotongan untuk vaksin, itu pemotongan yang menjadi berat, yang menjadi gula, yang menjadi sembako bagi tetangga-tetangga para ASN yang ada di Jakarta. Itu sebabnya di awal, Prof. Haji, di awal ASN itu menolak ketika mendengar kabar pemotongan. Karena mereka terbiasa pemotongan untuk aktivitas-aktivitas macam-macam. Setelah dijelaskan bahwa ini langsung untuk sembako, saya katakan pada mereka, lihat dada Anda, disitu ada tulisan abdi negara. Jalankan tugas sebagai abdi negara, berikan 50 persen itu, karena Anda adalah yang terdepan untuk merawat Indonesia kita. Nah, 25 persen harus dikembalikan. Kapan dikembalikannya? Ketika APB DKI Jakarta sudah kembali. Kenapa? APB DKI kita 80 triliun kontraksi, kehilangan tinggal 48 persen, kehilangan 52 persen. Anda bayangin, tidak pernah ada dalam sejarah. Dan saya merasa bersyukur sekali, Tuhan mentakdirkan saya menjadi pemimpin di Pemper of DKI Jakarta ketika menghadapi hantaman yang luar biasa itu. Itu pengalaman menghadapi sebuah krisis yang beyond imagination. Kalau Pak Rektor, Pak Dekan menerima tot, hilang 50 persen, apa yang dikerjakan coba? 50 persen hilang coba. Saya bersyukur Tuhan mentakdirkan itu. Dan ini adalah bentuk-bentuk kekayaan pengalaman. Dan sekarang, pelan-pelan uang itu harus dikembalikan. Karena hilangnya itu banyak, bayangkan 80 triliun, kehilangan 52 persen, pelan-pelan itu kembali. Jadi, bagi ASN yang hari ini belum terima, it's a matter of time uang itu akan dikembalikan. Begitu APB DKI kembali, uang itu dikembalikan. Tapi ingatlah, bahwa uang itu dikembalikan semata-mata karena dulu dipakai untuk menghidupi tetangga Anda yang tidak bisa makan, tidak cukup pendapatan karena terdampak oleh COVID. Itu ceritanya. Kemudian, yang kedua, yang tadi belum dijawab, itu terkait dengan global itu apa ya tadi global itu Pak? Satu itu yang tadi, value-based. Value-based, strategi diplomasinya itu value-based. Kemudian, ke depan kita tunjukkan posisi kita. Terkait dengan isu yang terakhir. Saya katakan dua-duanya, isu masyarakat adat maupun isu aborsi sama. Bicarakan lengkap untuk kepentingan apa? Kepentingan masyarakat adat, yang nomor satu. Yang kedua, kepentingan korban, kepentingan perempuan. Bicara tentang perempuan, maka bicaranya bukan hanya dalam kasus kecil ini, kasus mikro. Tapi, bicarakan dari mulai menghormati perempuan, membuat agar mulai dari catcalling itu menjadi sesuatu yang salah. Sampai kepada bagaimana kita menghargai perempuan. Saya sering sampaikan, kalau kita lihat, ini mindset kita harus diubah. Pandang perempuan, sebagaimana kita pandang ibu kita. Jadi, hormati, hargai, lindungi. Dan di masyarakat ada empat dari sini. Perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas. Bila negara memperhatikan empat itu, maka sisanya yang lain akan lebih baik. Nah, jadi terkait pada aborsi, sama. Seperti juga masyarakat adat. Kumpulkan siapa saja, pakarnya, masyarakat korbannya, NGO yang selama ini menangani para korban. Kemudian unsur pemerintah, lalu kemudian fasilitator, dan disitulah kemudian memunculkan policy-policy option. Tapi ujungnya apa? Kepentingan korban, kepentingan perempuan yang nomor satu. Gitu jawabnya, sama saja dua-duanya. Pak Anies, saya rasa yang terakhir tadi mengenai pendidikan politik atau sosial politik untuk kaum ibu ya, perempuannya. Ya, terima kasih. Boleh, terima kasih. Yang terkait terakhir ini, maaf namanya siapa tadi? Walia. Alia, terima kasih. Jadi, ibu adalah faktor yang sangat penting. Menurut saya bukan hanya dalam urusan politik, tapi tiang negara, tiang keluarga, dan penentu sangat mendasar pada pembekalan pendidikan ke anak-anaknya. Nah, mereka menjadi bukan hanya aktif di dalam aktivitas keluarga, tapi kalau saya melihat pembangunan ke depan terkait kesejahteraan, kita harus mengandalkan peran ibu. Saya mau cerita Jakarta saja, Pak. Apa? PKK. PKK itu instrumental sekali untuk meningkatkan kesejahteraan di keluarga dan di lingkungan. Ada namanya Dasawisma, satu ibu mengelola 10-20 keluarga yang dalam pantauannya. Kami di Jakarta mengandalkan program-program itu dengan ibu-ibu. Dan ibu-ibu PKK itu lebih tahu teman terakatnya dibanding petugas pemerintahan manapun juga. Dia yang paling tahu. Dan ketika kami melakukan sensus, itu ada namanya Jakarta 1 program data, itu adalah sebuah program kita mengumpulkan data tentang masyarakat. Kita mengandalkan siapa menjadi enumerator, bukan pemerintah, tapi ibu-ibu PKK. Dan ibu-ibu PKK itu lebih tahu jumlah penduduk daripada penduduk dinas Dukcapil kita. Kenapa? Dia tahu rumah ini isinya berapa, rumah itu isinya berapa, kos-kosannya berapa, siapa sehat, siapa sakit. Jadi kami melihat bukan hanya sebagai media untuk sosialisasi, tapi ibu-ibu adalah penggerak pembangunan paling depan, dan organisasinya sudah ada. Hanya selama ini pemerintah tidak mengoptimalkan peran ibu dan lewat PKK ini. Padahal seluruh Indonesia ada. Lewat ibu-ibu itu program akan jalan dengan luar biasa, pasti luar biasa. PKK itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Anies. Wah ini waktunya kok pas banget. 11.30 waktu kita habis ya. Tapi saya ingin sampaikan pada teman-teman para peserta kuliah kebangsaan kita. Pagi ini dari pagi sampai menjelang silang ini, kita sudah mendengarkan paparan dari Pak Anies Rashid Baswedan, sudah mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari panelis, dan sudah juga berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung ya, terutama untuk para mahasiswa. Ada beberapa hal yang kita mesti garis bawahi dalam konteks kuliah kebangsaan kita, kemana arah negara kita dituju. Berdasarkan saya rasa pengalaman Pak Anies di pemerintahan sebagai akademisi, lalu kemudian gagasan-gagasan yang ditawarkan, mudah-mudahan bisa kita lihat jelas. Tapi saya sangat ingin menggaris bawahi aspek yang Pak Anies tadi sampaikan ya. Data harus ada, scientific method untuk kemudian mewujudkan itu menjadi policy, misalnya transform ke policy. Lalu kemudian bagaimana menggagas pentingnya memperhatikan komunitas, bisa komunitas itu bisa perempuan, bisa korban, bisa masyarakat adat. Justru bukan dari konsep atau dari peraturannya ya, tapi dari yang menjadi bagian dari subjek yang akan terpengaruh oleh kebijakan itu sendiri. Terakhir saya ingin ucapkan terima kasih sekali Pak Anies atas kesediaannya berbagi pengalaman, gagasan, dan wawasannya kepada mahasiswa dan simitas akademika di Visibu I. Saya akhiri sesi kuliah kebangsaan hari ini dan kemudian saya serahkan kembali kepada para MC. Silahkan. Luar biasa sekali. Hadirin kita telah bersama-sama menyaksikan jalannya sesi diskusi serta tanya jawab antara panelis. Kalau boleh sebelum akhiri saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada para panelis, terima kasih Pak Dekan, dan juga terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan kritis dari teman-teman mahasiswa. Kami sampaikan sedikit Pak, di kampus kita harus menjaga critical thinking, dan di kampus kita harus menjaga nyali untuk tetap bertanya secara kritis dengan siapapun di forum apapun. Jangan sampai nyali itu hilang. Dan jangan pernah mandang ini personal, bukan. Semakin tajam pertanyaan, maka merangsang yang ditanya untuk memberikan jawaban yang lebih baik. Kalau main baseball, mau dikasih softball, Anda tidak bisa hit home run. Anda harus terima lemparan bola yang keras, dari situ Anda baru bisa pukul yang hit dan home run. Jadi, pertanyaan kritis, pertanyaan keras, justru itu yang dibutuhkan. Karena itulah yang akan membuat semua yang berada di ruangan ini dan ikut menyaksikan dari jauh terbuka. Itu pendapat kami ketika kami bertugas di Jakarta, dan itu pula yang saya sampaikan di sini, bahwa kita harus jaga kampus. Sama satu hal terakhir saja, Prof. Di masyarakat banyak masalah. Masalah, banyak sekali masalah. Masalah kemiskinan, masalah ketimpangan. Kami menemukan komunitas kampus makin jarang menyentuh isu ini. Siapa yang menyentuh? Tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama itulah yang hadir mengangkat tema-tema kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan. Kampus jarang, karena itu kami usul lebih banyak lagi mahasiswa dan dosen yang serius memfokuskan pada soal ketimpangan, soal kemiskinan, soal keterbelakangan. Karena itu hal ini yang sedang dibutuhkan juga oleh masyarakat kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sekali.